Belum puas dengan lensa 23mm f1.4, kemarin Sigma baru saja merilis lensa 10-18mm f2.8 DCDN untuk para pengguna kamera PSC. Lensa ini juga tersedia untuk E-mount, L-mount, dan juga X-mount. Lensa ini bisa dibilang pelengkap untuk lensa sebelumnya yang juga cukup populer, yaitu Sigma 18-50mm f2.8. Ultra-wide sudah ada, middle range sudah ada. Kita tinggal tunggu aja nih, tele-zoom dari Sigma untuk melengkapi Trinity seperti lensa prime mereka yang sudah sukses duluan beberapa tahun terakhir. Sigma 10-18mm f2.8 memiliki ukuran yang cukup compact. Untuk bobot sendiri juga cukup ringan, hanya 255 gram untuk E-mount, 260 gram untuk L-mount, dan 250 gram untuk X-mount. Untuk fisik dari lensanya sendiri mirip dengan 18-50mm f2.8, nggak ada custom button maupun aperture ring. Tapi itu kayaknya nggak akan jadi deal breaker untuk kebanyakan orang. Kalau ngomongin kualitas gambar, chromatic aberration dan focus breathing di lensa ini terkontrol dengan baik. Untuk ketajaman gambar, di area tengah juga sudah cukup tajam, tapi agak soft di area sudut pada aperture f2.8, dan akan meningkat ketajamannya pada f4 ke atas. Jarak fokus minimal dari lensa ini hanya 11,6 cm. Jadi, kalian bisa ambil gambar cukup dekat dengan lensa, namun objek kalian akan tetap fokus. Untuk barel distorsi dan vignette, kabarnya juga bisa terkontrol dengan baik, selama kalian mengaktifkan lens correction yang ada pada kamera kalian. Oke, sekarang kita bahas sedikit perbandingan dengan kompetitornya. Yang pertama, ada Sony 10-18mm f4 OSS, yang umurnya kurang lebih udah 10 tahun. Kelebihan dari lensa ini yang mungkin bisa kalian pertimbangkan adalah, ini adalah satu-satunya lensa ultrawide yang memiliki OSS. Tapi, karena ini adalah lensa lama, mungkin untuk ketajaman gambar atau autofocus, Sigma 10-18mm harusnya bisa lebih baik. Yang kedua, ada Tamron 11-20mm f2.8. Lensa ini rilis pada tahun 2021 untuk E-mount dan 2023 untuk X-mount. Lensa ini cukup favorit karena belum banyak pilihan lensa zoom ultrawide yang aperture-nya f2.8. Kualitas gambar atau autofocusnya juga masih bisa sangat diandalkan sampai dengan saat ini. Yang perlu kalian pertimbangkan adalah, lensa ini memiliki bobot dan ukuran yang cukup besar dibandingkan dengan Sigma 10-18mm f2.8. Terakhir, ada Sony 10-20mm f4 power zoom, yang baru rilis tahun lalu. Nah, kalau masalah bobot dan ukuran lensa, Sony 10-20mm f4 ini lebih ringan dan juga lebih compact dibandingkan dengan Sigma 10-18mm. Zoom range-nya juga 2mm lebih jauh. Dan karena ini adalah lensa power zoom, jadi kalian bisa gunakan dial zoom yang ada pada kamera Sony kalian. Tapi pada saat low light, Sigma 10-18mm akan perform lebih baik karena memiliki bukaan aperture yang lebih besar di f2.8. Untuk Sigma 10-18mm f2.8, Tamron 11-20mm f2.8, dan Sony 10-20mm f4 power zoom, ini nggak ada OSS-nya ya. Yang punya OSS hanya lensa yang paling tua, yaitu Sony 10-18mm f4 yang rilis pada tahun 2013. Kenapa ya, udah tahun 2023, kok OSS belum jadi standar minimum untuk lensa-lensa baru? Jadi, apakah kalian tertarik untuk beli Sigma 10-18mm f2.8 ini? Tulis mendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sebelum gue tutup videonya, pastikan kalian sudah like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sub indo by broth3rmax